Oke, selamat datang di Taman Cekalabedi Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu Tanaman hias pilo marble ini akan saya cabut tanam ulang Agar mudah lagi Karena tanaman ini sudah akarnya banyak Usia tanamnya sudah lama Akar sudah penuh di dalam pot Maka pertumbuhan itu sudah tidak sempurna Dan daunnya juga sudah tidak subur Itu tandanya harus diremajakan Ini baru kita cabut seperti ini Dan ini akan saya tanam Ini kita bongkar dulu Karena akar itu kalau sudah banyak Sudah penuh Sudah tua itu sudah tidak sempurna Dalam penyerapan nutrisinya Di sini akar semua seperti ini Jadi harus dibuang Jadi tanda-tanda tanaman tidak normal itu Kelihatan dari pertumbuhannya Pertumbuhannya itu sudah tidak sempurna Maka harus kita Remajakan lagi Dan juga Diganti media tanam Jadi termasuk media tanam itu harus diganti Untuk pilo marble seperti ini Itu langsung saja Disetek ya Disetek Setek batang seperti ini Dipotong Karena agar mudah lagi Nah seperti ini Dipotong saja dengan pisau yang tajam Lalu Untuk bonggolnya Nanti kita tanam juga Bisa tumbuh semi lagi Bahkan bercabang Dan tidak ada habisnya Untuk pilo marble ini Bonggolnya tumbuh terus Disini akan saya tanam Dan Juga Tentunya Media tanam itu Diremajakan juga diganti Media tanam yang kita pakai Yaitu sekam Ini sekam mentah Tanah merah gembur Dan pupuk kandang Jadi Kita Sudah mempersiapkan Yaitu untuk Produksi tanaman yas itu Sekam itu banyak sekali ya Kalau Sekali beli Sekam ini Seratus Karung Jadi Khusus Karena kita Biasa produksi Tanaman yas Maka Media tanamnya itu Disiapkan yang Pasti Yang mudah Dalam perawatan Dan Sekam mentah ini Akan lebih awet Untuk Penggemburan Ya Untuk gemburnya itu Lebih awet Dan menyimpan Air juga Kalau disiram itu Tidak cepat Kering Dibandingkan Sekam bakar Maka kita gunakan Yaitu Sekam Mentah Seperti ini Jadi Sekam mentah itu Bisa untuk Media tanam Kita tanam Seperti ini Yang ujungnya Dan nanti Tonton video sampai selesai Untuk bonggolnya Juga akan saya tanam Cara tanamnya Seperti ini Jadi Masukkan bonggol Tadi Lalu Media tanam itu Ditarik ke tengah Agar Sepat padat Di bagian bonggolnya Dan Sepat adaptasi Nanti segera Tumbuh akar Yang Mudah lagi Dan Ini Usia tanamnya Normal Sempurna itu Sampai Satu tahun lebih Itu nanti akan Kelihatan Masih bagus Cuma Perawatan ringan Saja setelah ini Pembuangan daun kuning Ya itu Kurang lebihnya Satu tahun lebih Itu masih Bisa bagus Selanjutnya Nanti Diremajakan lagi Ya Kalau tanaman Sudah tidak Normal itu Diremajakan lagi Lalu Untuk bonggolnya Itu Ditanam Bonggol ini Akan tumbuh Banyak cabang Jadi untuk Bonggolnya Ditanam Itu Akan tumbuh Banyak cabang Untuk Film marble ini Bahkan Kalau bisa Yang Merawatnya Untuk bonggol ini Tidak ada habisnya Nanti akan Tumbuh lagi Tunasnya Dan tunas itu Dipotong Ditanam Lagi itu Akan jadi Bagus Tapi Untuk Bonggolnya itu Langsung Ditempatkan Di tempat Panas Matahari Karena Kalau di tempat Panas Matahari Cepat Tumbuh Tunasnya Dan Lebih banyak Dibandingkan Di tempat Yang teduh Itu Untuk Bonggolnya Jadi Kita Tanam Ini Dua-duanya Seperti ini Jadi Bonggolnya Juga Bisa Bisa Ditanam Nanti Akan tumbuh Semicabang Yang banyak Untuk Bilo marble Seperti ini Disiram Satu kali Sehari Ini langsung Saja Ditempatkan Di tempat Panas Karena Media tanam Yang kita Pakai Ini poros Media tanam Sekam Tanah Merah Gembur Dan Pupuk kandangnya Sedikit saja Nanti kalau Kebanyakan Pupuk kandang Itu Panas Untuk Pupuknya Itu Secara Bertahap Saja Pemupukannya Tetapi Untuk Pupuk kandang Kambing Yang sudah Disampur Seperti ini Mampu Dalam Satu Tahun Lebih Itu Normal Jadi Berkualitas Awet Lama Oke Sampai Disini Saya ucapkan Terima kasih Semoga Penjelasan Ini Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Lagi Sampai